Intro Youtube content creator saat ini juga sudah menjadi sebuah profesi yang bisa menghasilkan income besar. Bagi kamu yang ingin menjadi seorang Youtube content creator, berikut beberapa skill yang harus kamu punya. Pertama, kemampuan acting. Apa sih kemampuan acting itu? Intinya, acting adalah kemampuan untuk memainkan suatu peran atau berpura-pura menjadi orang lain. Biasanya, hal ini dilakukan dalam kondisi sudah ada naskah tertulisnya. Kenapa seorang Youtuber butuh bisa acting? Karena kamu ingin menghibur audiens kamu. Terkadang tidak semua sikap dan perilaku kamu disukai audiens. Saat kamu jadi Youtuber, terutama kamu yang mengisi videonya, audiens ingin mendengar suara yang jelas, cerita yang seru, drama yang bikin baper, intonasi yang dinamis, dan penampilan yang bagus. Terus, perkataan yang jujur, spontan. Misalnya, kamu sudah merencanakan syuting video dari awal sampai akhir, di mana kamu akan membuat surprise untuk teman kamu. Semuanya sudah kamu skenario-kan, termasuk memberi tahu teman kamu yang akan diberi surprise, bahwa kamu akan datang membawa kamera dan pura-pura untuk memberikan surprise. Kamu pun sudah bilang ke teman kamu untuk terlihat reaksi kagetnya. Di saat ini, audiens ingin benar-benar percaya sama kamu, kalau kamu lagi memberikan surprise. Apa jadinya, kalau di saat syuting, teman kamu tidak terlihat benar-benar kaget? Mungkin audiens akan bertanya, apakah ini benar-benar surprise? Dia seperti tidak kaget, kemampuan acting biasanya tercemin dari gerak-gerik dan vokal kamu yang luas di depan kamera. Dapat berpura-pura menjadi orang lain dan mengajak interaksi audiens dengan baik. Dapat mengingat kata-kata yang panjang yang ada di naskah. Dapat mempraktekan teknik-teknik mendramatisir sesuatu, lalu memiliki kepercaya dirian, energi, dan dedikasi untuk tampil. Kemampuan public speaking. Apa sih kemampuan public speaking? Public speaking adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan percaya diri ke siapapun yang ada di hadapan kamu. Kenapa public speaking itu penting untuk seorang YouTuber? Karena audiens kamu ingin melihat konten yang engaging yang membuat mereka fokus memperhatikan video kamu. Zaman sekarang ini, manusia makin susah fokus. Banyak banget distrasinya. Bayangin audiens kamu lagi nonton YouTube kamu. Lalu ada iklan dan ada notifikasi masuk. Studi dari Telefonika menyebutkan dalam satu hari, orang rata-rata menerima 64 notifikasi di smartphone-nya. Jika semua terjadi di jam kantor, maka jika kamu punya video 15 menit, pasti ada minimal 2 notifikasi yang akan menjadi distraksi audiens kamu. Jangan sampai video kamu lebih membosankan dari membuka notifikasi. Kemampuan membuat script. Kemampuan membuat script secara umum adalah kemampuan untuk menuliskan gambaran dari video yang akan kamu buat. Seperti apa visualnya, seperti apa suaranya, dan seperti apa dialognya. Dengan adanya script, akan memudahkan penyamaan persepsi antara pihak yang terlibat dalam video tersebut dan memudahkan koordinasinya. Script bisa dibuat berdasarkan ide atau konsep video yang ingin kamu buat. Tapi sebenarnya nggak semua video membutuhkan script. Contohnya seperti video vlog atau Q&A, karena dua itu sifatnya spontan dan tidak membutuhkan script. Contoh lagi, kalau untuk video interview, script yang dibutuhkan adalah poin-poin penting yang ingin kita ditanyakan dalam video tersebut. Supaya pas syuting nanti nggak berantakan nanyanya. Kemampuan bercerita. Kemampuan bercerita ini penting banget buat YouTuber. Kenapa? Karena cerita bagus akan mudah dipahami dan diingat oleh audiens. Sebuah cerita terdiri dari runutan kejadian dari awal hingga akhir. Dengan alur cerita yang runut, audiens dapat mengikuti dan ketagihan dengan konten kamu. Mereka akan menunggu-nunggu apa yang terjadi selanjutnya. Contoh konten YouTube MiawAug yang memainkan sebuah game dan ada kotak kecil di pojok di mana MiawAug sendiri berbicara sambil memainkan gamenya. Wah! Kita ditutup begitu saja, guys! Aduh! Aduh, ini apa ini? Tiba-tiba saja ada asap. Terus, ngapain ini? Oh, oh, oh. Oh, screw, screw! Hah? Nggak bisa! Guys! Oh, oh, oh. Ini, 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 ini. Nah, 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 untuk saja, untuk saja. Di sini, kamu akan bisa penasaran apa yang terjadi detik demi detik di gamenya. Karena itu seperti MiawAug sendiri yang bercerita. Contoh lainnya, Gritty Agatha yang punya konten yang namanya gaib di mana dia akan menginterview orang-orang yang punya pengalaman berinteraksi dengan maluk halus. Di sana, kamu akan bisa melihat orangnya sendiri yang bercerita tentang pengalaman gaib yang dialaminya. Lalu, Gritty juga membuat seri Gritty Buka Praktek di mana ia akan mendengarkan dan memberi saran kepada orang-orang yang punya masalah percintaan. Oke, guys, selamat datang kembali di Gritty Buka Praktek tempat di mana kalian bisa mencurahkan isi kehatikan apapun itu dan bisa men-sharingkan apapun di sini tentunya. Nah, hari ini aku mengundang salah seorang yang viral di TikTok. Kamu akan mendengar dan melihat langsung dari orang yang punya masalah tersebut. Ini adalah teknik bercerita di mana kita akan membuat audiens penasaran dengan konten yang kita buat. Selanjutnya, kemampuan videografi. YouTube merupakan sebuah platform berbasis video. Maka dari itu sangat penting untuk kamu bisa memahami konsep dari videografi. Kemampuan videografi tidak harus diraih dengan menggunakan peralatan-peralatan high-end. Kamu bisa melatihnya dengan menggunakan peralatan sederhana. Sebagai contoh, jika kamu baru memulai membuat konten YouTube menggunakan handphone. Coba pelajari angle yang pas seperti vlog eye, low angle, eye level, high angle, bird eye, slanted, dan over the shoulder. Lalu pelajari lighting apa yang cocok untuk digunakan dan juga background apa yang cocok digunakan. minimalnya dengan memahami angle, lighting, dan background kita bisa membuat video dengan taraf kualitas yang profesional. Tinggal kalau nanti kita sudah punya modal lebih kita bisa tingkatkan kualitas video kita menggunakan alat-alat yang profesional. Berpikir kreatif. Dengan semakin berkembangnya platform YouTube maka semakin banyak juga YouTuber-YouTuber yang baru berpunculan. Dengan keadaan seperti ini kita harus membuat konten yang lebih stand out daripada yang lain. Contohnya seperti channel YouTube How to Basic yang malah membuat konten-konten yang sederhana dengan dikemas secara berbeda di saat orang lain sedang ramai membuat konten prank atau artis-artis yang mulai berpunculan di YouTube. How to Make the Perfect Coffee You will need Coffee Beans Full Cream Milk White Sugar A Coffee Plungger A Measuring Glass A Kettle And A Coffee Mug Step 1 Grind the Coffee Beans Grind 1 Cup of Coffee Beans Thoroughly Namun karena keunik keadaan kreatifitasnya dalam membuat konten dia malah makin dikenal dari banyak orang. Terakhir, Me-Lag Teknologi Menjadi seorang YouTuber pasti akan terus berhubungan sama teknologi. Entah itu untuk peralatan syuting seperti kamera, mikrofon, lighting, komputer, dan bahkan software-software penunjang konten kreator seperti Adolf Creative Cloud atau Vegas Pro. Dengan mengetahui perkembangan teknologi kita akan tahu mana alat yang terbaru yang bisa menunjang pekerjaan kita sebagai YouTuber. Sebagai contoh, kita ingin terus mengembangkan kualitas video yang kita bikin. Mau nggak mau, pasti kalian akan terus update untuk kamera-kamera atau lensa terbaru dengan spek yang lebih bagus. Cepat atau lambat, suatu saat kita harus mengganti gadget yang kita gunakan.